Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di KAM Channel Mendirikan sholat sebagai bentuk beribadah kepada Allah Merupakan rukun Islam yang kedua Hal inilah yang membuat sholat menjadi ibadah penting dalam agama Islam Bahkan amalan sholat seseorang yang pertama akan dihisap di hari kiamat kelak adalah sholat Namun demikian kesibukan dunia membuat kita lelai Dan akhirnya justru meninggalkan sholat Padahal Allah telah menyiapkan neraka sebagai ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Lalu sahabat beriman, benarkah neraka menjadi tempat mereka kembali? Dan seperti apakah ancaman lainnya? Tonton video ini hingga akhir ya Agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat Berikut ini astagfirullah Jangan berani meninggalkan sholat jika kamu tidak mau ditempatkan di neraka ini Versi dari KAM Channel Neraka adalah tempat bagi mereka yang meninggalkan perintah Allah Dan justru melanggar larangan dari Allah Kesenangan dan kesibukan dunia justru membuat mereka lupa betapa pentingnya beribadah kepada Allah Dunia yang mereka kejar justru mengantarkan mereka ke dalam api neraka Padahal dalam Al-Quran, Allah dengan jelas akan memasukkan mereka ke dalam neraka sebagai ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Lantas sahabat beriman neraka manakah Yang pantas bagi mereka yang meninggalkan sholat Dan bagaimanakah ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Kalian penasaran sekarang? Maka mari kita bahas lebih dalam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat 5 waktu Ini perintah sholat dalam Al-Quran yang menghubungkan seseorang dengan Tuhannya Yaitu Allah SWT Hal ini pun tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah SWT berfirman yang artinya Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Sholat dan semua ibadah yang Allah tetapkan merupakan obat hati Serta pelipur lara untuk seluruh umat manusia Saat itu sholat juga dapat mendatangkan kebahagiaan Kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun di akhirat Banyak surat dalam Al-Quran yang merintahkan kita Umat muslim untuk sholat Salah satu perintah untuk sholat dalam Al-Quran Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 78 Yang artinya Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir Sampai gelap malam Dan dirikanlah pula sholat subuh Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat Selain itu sahabat beriman Perintah sholat juga dituangkan dalam surat Hud ayat 114 yang artinya Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang pagi dan petang Dan pada bahagiaan permulaan daripada malam Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu Menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat Dalam hadis sahih yang mutafak alaih Dari riwayat Abi Hurairah radiyallahu anhu Beliau berkata Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Taukah kalian Kalau ada sungai di depan pintu Dimana kalian mandi 5 kali sehari Apakah anda mengatakan Bahwa kotoran di badannya masih ada Mereka menjawab Tidak Tidak tersisa apapun dari kotoran Beliau berkata Seperti itulah sholat yang 5 Allah s.w.t menghapus dengan segala dosa Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman Ancaman bagi muslim yang meninggalkan sholat Sholat merupakan rukun islam yang paling penting Setelah 2 kalimat syahadat Dalam islam sholat adalah ibadah yang paling utama Setelah keimanan Bagi banyak orang Yang benar-benar beriman Sholat bukan sekedar kewajipan Yang apabila dikerjakan mendapat pahala Dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa Tapi sholat bagi mereka adalah sarana Yang sangat komplit untuk meraih ketenangan jiwa Dan ketentraman hatinya Sholat merupakan kewajipan Berdasarkan Al-Quran Hadis dan Ijumah Allah s.w.t mewajibkan sholat pada malam Mi'rajnya Nabi Muhammad s.w.t Ini menunjukkan Tingginya nilai ibadah sholat tersebut Ia adalah sebuah kewajipan Yang tidak gugur dalam kondisi apapun Yang hal ini berbeda dengan rukun-rukun islam yang lainnya Namun demikian Dewasa ini generasi kita sudah menganggap Enteng perkara sholat tersebut Dalam waktu yang sama Mereka pun lebih senang mengikuti hawa nafsu Dan berhura-hura Allah s.w.t pun berfirman dalam surat Mariam ayat 59 Yang artinya Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jahat Yang menyanyi akan sholat dan memperturutkan hawa nafsu Maka mereka gelak akan menemui kesesatan Siksa kubur bagi orang yang meninggalkan sholat Selain ancaman neraka sahabat beriman Juga terdapat azab kubur sebagai balasan bagi mereka yang meninggalkan sholat Firman Allah s.w.t dalam surat Toha ayat 124 menjelaskan Yang artinya Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit Kehidupan yang sempit dalam ayat ini menurut tafsir Al-Karim Al-Rahman ayat 711 ditafsirkan dengan azab kubur Orang-orang berpaling dari Allah Dengan meninggalkan sholat Maka merasakan sempitnya alam kubur Bahkan kuburannya itu bagaikan satu jurang dari jurang-jurang neraka Orang-orang yang meninggalkan sholat setelah dikuburkan Ia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang bermuka jelek Berpakaian jelek, berbau busuk Kemudian ia berkata Bergembiralah dengan keburukan yang akan menimpamu Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu Lantas ia bertanya siapa kamu Mukamu adalah muka yang sangat jelek Lelaki itu menjawab Saya adalah amalanmu yang jelek Hadis Riwayat Ahmad Akan dibangkitkan bersama orang-orang kafir Bahkan sahabat beriman Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Adalah akan dibangkitkan bersama Korun, Fir'aun, Haman, serta Ubay bin Kholef Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat akan dibangkitkan bersama keempat orang tersebut Karena seseorang yang meninggalkan sholat ada kalanya Karena kesibukan dunia oleh harta, kekuasaan, serta tugas kementerian atau kekantorannya Atau bisnisnya belaka Orang yang sibuk dengan hartanya hingga ia meninggalkan sholat Maka ia akan dibangkitkan bersama Korun Jika sibuk dengan kekuasaannya akan dibangkitkan bersama Fir'aun Jika sibuk dengan kementerian atau kekantorannya akan dibangkitkan dengan Haman Adapun jika ia sibuk dengan bisnis dan dagangannya akan dibangkitkan bersama Ubay bin Kholef Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menjaga sholat, maka sholatnya akan menjadi cahaya Dan tanda baginya pada hari kiamat Dan barang siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan memperoleh cahaya, tanda, dan keselamatan di hari akhirat Dan di hari akhirat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Kholef Hadis Riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Bayh Hagi Masihkah berani untuk meninggalkan sholat sahabat beriman? Siksa neraka bagi yang meninggalkan sholat Oleh sebab itu, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk mengingatkan mereka tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Bentuk-bentuk ancaman tersebut diantaranya adalah azab neraka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 48-49 yang artinya Kecelakaan bagi orang-orang yang enggan untuk sujud kepada Allah SWT Dan apabila dikatakan kepada mereka ruku'lah, dicayang mereka tidak mau ruku' dan kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan Hal ini pun diperkuat dengan sebuah hadis sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah SWT akan menulis namanya di pintu neraka dalam daftar orang-orang yang akan memasukinya Hadis riwayat Abu Naim Dalam sebuah riwayat lain, mereka yang tidak sholat merupakan penghuni neraka sakur Termasuk mereka yang tidak menyantuni orang miskin, orang yang suka membicarakan yang batil, dan orang yang mendustakan hari pembalasan Hal ini pun terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Mudasir ayat 42-44 yang artinya Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakur? Mereka menjawab Dahulu kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, dan kami juga tidak memperimakan orang miskin Wallahu'alam bisawab Bagaimana sahabat beriman? Masihkah berani meninggalkan sholat sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi, marium bangun kong channel Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya